Intro Mutala Kota adalah salah satu desa yang sangat kaya dipalahkan. Semua yang ditanam berhasil tumbuh dengan sangat baik dan menjadi penghasilan terbesar bagi warga yang ada di desa tersebut. Hingga Anjali yang mendatangi desa berusaha membangun lebih besar lagi desa mereka dengan menggunakan lahan mati yang telah bertahun-tahun tidak digunakan. Setelah menyelidiki tanah itu dimiliki oleh keluarga Matayi, seorang sodagar kaya di desa itu. Ia memiliki tanah dan bangunan yang banyak dari desa ini. Namun, mendengar tanahnya akan diambil alih oleh pemerintahan, ia menemui Satyaselan dan meminta bantuan kepadanya atas masalah yang tengah ia hadapi. Hingga saat Anjali menemui Matayi untuk meminta tanah yang tidak terpakai, dengan cepat Matayi berbohong mengatakan kalau ia telah menyewakan tanah tersebut sejak 6 bulan yang lalu dan menunjukkan surat perjanjian palsu kepada Anjali, kepala RDO. Ia mengatakan bahwa dirinya telah menyewakan tanah tersebut kepada seorang pemuda bernama Neyatinkara Gopan atau yang biasa dipanggil Gopan dan mengatakan esok ia akan datang ke desa tersebut. Semua warga berkumpul menunggu kedatangan Gopan termasuk Anjali. Namun, sebelum Gopan datang, polisi sudah datang terlebih dahulu dan mencari Gopan. Semua warga mengatakan kalau Gopan belum datang ke Balai Desa ini. Tak lama, polisi itu menanti Gopan datang. Dengan senyum yang menjadi ciri khasnya kepada semua warga desa, yang telah menunggu kedatangannya. Ia menarik diri dan membawa inspektur yang bertugas di sana dan mengatakan kalau ia terlambat karena diberhentikan oleh beberapa polisi dan melihat seorang anggota polisi melecehkan seorang gadis yang ikut dalam pemeriksaan kendaraan di sana. Mendengar hal itu, inspektur polisi menjadi malu dan meninggalkan Balai Desa itu. Gopan yang ditanyai alasannya menyewa tanah di sini mengatakan bahwa dirinya menyewa tanah itu untuk membuat kolam ikan dan mengajak warga di situ untuk bekerja sama dengannya. Hingga ia menambah penghasilan warga yang ada di desa tersebut. Anjali mengatakan ketidaksetujuannya karena ia ingin membangun desa di jalan tersebut. Ia pun meninggalkan Balai Desa dengan perasaan marah. Di tengah perjalanan pulang menuju rumahnya Gopan dihadang oleh ayah Pan, Rosie, Robin, dan Rocky untuk meminta Gopan melepaskan tanah tersebut kepada mereka. Tapi Gopan sama sekali tidak menghiraukan mereka karena ia tetap dengan rencana awalnya membuat kolam ikan di tanah tersebut. Mereka malah berburuk sangka kepada Gopan dan mengatakan kalau kedatangan Gopan ke desa mereka untuk menghancurkan desa mereka dengan menguasai beberapa tanah bersama kelompok Edatala yang dipimpin oleh Matai bukan untuk budidaya ikan. Namun Gopan tanpa menghiraukan mereka berlalu begitu saja setelah menasihati mereka untuk berhati-hati dengannya juga. Gopan pun berlalu bersama kedua anak buahnya meninggalkan empat sekawan itu. Keesokan harinya Gopan mulai menggerakkan penduduk desa untuk mulai menggali di tanah yang telah ia sewa untuk membuat sebuah kolam ikan. Tapi lagi-lagi penduduk lain tidak menyetujui apalagi Demodaran yang melarang mobil alat berat melintas di depan rumahnya. Hingga empat sekawan datang dan mencoba menggagalkan rencana Gopan. Tak lama kemudian mereka terlibat perkelahian karena empat sekawan telah memukuli salah satu warga yang membantu Gopan membuat kolam. Gopan menghadapi empat sekawan seorang diri. Hingga mereka dilerai oleh inspektur yang datang ke tempat itu. Gopan dibawa ke kantor Anjali yang juga tidak menyetujui rencana Gopan membangun kolam ikan di desa mereka. Gopan diberi saran oleh inspektur untuk menemui Kumarji yang merupakan guru spiritual empat sekawan. Ia diminta untuk mendekati Kumarji agar bisa mengambil hati empat sekawan dan membantu Gopan untuk membuka kolam ikan. Gopan kemudian mendatangi kuil tempat Kumarji berada. Ia yang ditemani oleh Rukmini mengatakan kalau kelompok Edatala adalah kelompok jahat yang selalu merampas properti dan uang dari orang-orang desa yang sering meminjam uang kepada keluarga mereka. Setelah itu mereka memalsukan dokumen-dokumen warga untuk menjadi milik mereka dan memiliki rumah serta tanah milik warga. Kumarji meminta Gopan untuk mendatangi kuil dewa Siva untuk meminta ketenangan hati. Gopan menurutinya hingga ia mendatangi kuil Siva dan berdoa di sana. Namun sampai di sana ia mendapat kabar kalau kelompok Edatala akan merampas rumah baletan. Gopan langsung menuju rumah baletan salah seorang warga yang sudah lama lumpur. Ia melihat warga berusaha menghalangi kelompok Edatala untuk mengambil rumah dan juga tanah dari baletan. Gopan mencoba membela keluarga baletan tapi Putra Matayi yang memimpin di sana mengejek Gopan dan mengatakan kalau Gopan hanya mengincar gadis-gadis cantik saja di desa itu termasuk Putri Baletan. Mendapat hinaan itu Gopan langsung menampar Putra Matayi dan Gopan berjanji di hadapan warga akan membantu keluarga baletan untuk mempertahankan rumah ini. Semua anak buah Matayi meninggalkan rumah baletan. Sementara Gopan mencoba menghibur baletan yang delapan tahun terbaring di tempat tidur karena menderita kelumpuhan. Di rumah Matayi marah kepada Putra-nya yang telah ditampar oleh Gopan. Warga yang senang karena Gopan berhasil menggagalkan kelompok Edatala membuat mereka mulai mendekati Gopan. Gopan merencanakan ingin membuat pesta rakyat di desa ini dengan mengundang Rahman yang merupakan penyanyi terkenal di daerah mereka. Mereka menceritakan Mereka menceritakan kalau Gopan mau membuat pesta rakyat ia harus mendekati Demodaran yang sama sekali tidak senang tanahnya dipakai karena jalan yang dilalui dibangun tembok besar oleh Demodaran. Gopan berusaha mendatangi Demodaran dan mengatakan tujuannya. Demodaran mengatakan kepada Gopan untuk mencari jodoh bagi ketiga putrinya di acara pesta rakyat nanti. Jika Gopan berhasil mendapatkan jodoh untuk putri-putrinya ia mengizinkan Gopan dan warga desa untuk merobohkan tembok yang telah ia bangun. Semua warga bersorak senang akhirnya Gopan berhasil mendapatkan hati Demodaran. Matayi dan kelompoknya mendatangi Gopan yang berada di rumah. ia membatalkan sewa tanah yang telah ia lakukan kepada Gopan secara sepihak. Tapi Gopan yang telah mengeluarkan banyak uang tidak menghiraukan mereka. Walau diancam oleh Matayi Gopan tidak takut sama sekali. Ia malah menantang mereka. saat tengah mempersiapkan semuanya tiba-tiba Demodaran malah membatalkan perkataannya dan mulai menantang Gopan. Melihat itu Gopan dengan wajah memelas memohon kepada Demodaran. Tanpa ia sadari Gopan memulai permainannya. Ia yang berpura-pura mau menyentuh kaki Demodaran kemudian menarik kakinya dan membantingnya sekaligus dihadapan para warga. Ia menghadapi semua anak buah Demodaran yang telah dipersiapkannya. namun saat tengah menghadapi Demodaran putri-putri Demodaran menghalangi Gopan untuk menghabisi ayah mereka. Gopan menghentikan serangannya dan menasihati Demodaran untuk berhati-hati kepadanya. Setelah menghadapi Demodaran Anjali datang dan menentang festival yang akan digelar oleh Gopan. Tapi Gopan mengatakan bahwa ia mengenal bintang tamu yang akan datang karena ia adalah teman baiknya. Anjali yang kesal langsung meninggalkan Gopan. Saat Anjali mencari tahu jati diri Gopan tiba-tiba Gopan datang ke kantornya dan mengatakan sebelum ia menyewa tanah tersebut dari kelompok Etakala ia telah menyelidiki sendiri kalau tanah yang ia sewa tersebut adalah milik Sredaram yang telah diusir paksa karena tidak bisa melunasi hutangnya kepada Matai yang ia gunakan untuk menikahi cucunya. Ia sengaja menyewa tanah itu untuk menolong Sredaram dan cucunya yang akan datang ke sini dalam waktu dekat. Setelah menjelaskan semuanya Gopan pun kembali ke rumahnya. Saat sampai di rumah tak lama Sredaram dan cucunya datang mengunjungi Gopan. Ia menatap Haru rumah yang dulu adalah rumah kenangan. Sementara Matai merencanakan pembunuhan Gopan. Hingga ia memanggil Bala Raju dari Mumbai untuk membunuh Gopan. Hal itu sampai ke Teringa Gopan hingga ia meminta perlindungan pada Kamurai dan menyarankan untuk berunding dan menentukan jalan terbaik dari Bala Raju. Gopan langsung mendatangi rumah Matai dan meminta perlindungan pada mereka. Matai mengatakan kalau ia bisa terbebas dari anak buahnya. Ia harus mengikuti permainannya. Matai meminta Gopan untuk mengusir Seridaran dan cucunya. kemudian mencabut laporan polisi atas kekayaan yang ia punya. Gopan yang berada di rumah Matai langsung berlari ke lantai atas. Tak lama bel berbunyi dan petugas ED dan IT datang ke rumah Matai untuk memeriksa semua kekayaan yang dimiliki oleh Matai. Saat mereka memeriksa mereka bertemu dengan Gopan yang tengah bersembunyi. Gopan malah menggunakan kesempatan itu untuk memperkeruh keadaan dan mengadukan semua kejahatan yang telah dilakukan oleh Matai. Ia juga yang menunjukkan berangkas rahasia yang berada di sebuah gereja kecil di rumahnya. Setelah pintu rahasia terbuka petugas terkejut saat menemukan beberapa kotak berisi uang yang jumlahnya sangat banyak. Mereka mengambil bukti yang telah didapat dan membawa Matai ke kantor polisi untuk menjelaskan asal-usul kekayaannya. Setelah ia melihat Matai dibawa polisi Gopan kembali ke rumahnya. Namun sampai di rumah ia melihat sredaram yang telah dipukuli oleh anak buah balaraju. Tanpa banyak membuang waktu Gopan langsung memberi mereka pelajaran dan menghancurkan balaraju. Pengacara Matai dan adik Matai menceritahu tentang Gopan sebenarnya pada Satya Seka karena melalui dia Gopan berhasil menyewa tanah Matai Ia mengatakan kalau Gopan bukanlah nama aslinya. Ia adalah seorang intelijen militer negara bernama Kolonel Surya Chandra yang merupakan pasangan dari Janaki dan Subaidar Ragavan. Ia mengunjungi kedua orang tuanya saat ia libur mereka menghabiskan waktu bersama-sama. Sampai saat Gopan mau kembali ia meminta orang tuanya untuk datang ke Chennai dalam acaranya. Namun kedua orang tuanya mau berangkat ke Chennai menggunakan kereta api. Keduanya pun mendatangi stasiun dan menaiki kereta sesuai dengan tujuan mereka. Tanpa mereka sadari sebagian kereta tersebut berisi banyak uang. Saat malam hari ayah Gopan hendak ke kamar mandi dan malah bertemu dengan orang yang sangat mencurigakan. Ia berusaha berlari tapi rombongan perampok itu mengejar mereka dan membuat istrinya terkejut. Mereka tidak diberi kesempatan untuk menyelamatkan diri karena mereka langsung dibunuh dan tubuh mereka dilempar ke sungai begitu saja. Perampok itu mengambil semua uang yang ada di kereta. Satya Selan mengatakan pelaku itu adalah empat sekawan dan kumarji yang merupakan pimpinan mereka. Tak lama empat sekawan itu masuk ke ruangan Satya Selan dan langsung menembak mati di hadapan kelompok Matayi. Setelah membunuh Satya Selan empat sekawan merencanakan pembunuhan Gopan di acara festival desa. Acara yang dibuat Gopan pun telah dibuka oleh Gopan yang memberi sambutan di hadapan warga desa. Saat musik dimainkan semua anak buah empat sekawan memenuhi belakang panggung dengan mudah menggunakan senjata tajam mereka mulai menyerang Gopan tapi dengan mudah Gopan menghabisi mereka namun saat menghadapi empat sekawan ia ditodongkan pistol oleh Kumarji tapi beberapa detik kemudian Kumarji dan empat sekawan telah menjadi incaran pistol anak buah Gopan yang telah lengkap membawa senjata api akhirnya kelompok Kumarji yang bernama asli Shankar Vasudev dibawa menggunakan bus tapi di tengah jalan bus berhenti dan mereka dibunuh langsung di dalam bus tanpa tersisa dan film pun selesai